Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi pertumbuhan dan peluruhan itu maknanya adalah perubahan secara kuantitatif pada suatu materi atau sesuatu hal akibat pengaruh lingkungan Jadi perubahan secara kuantitatif terhadap suatu material akibat dari pengaruh lingkungan Bedanya kalau pertumbuhan itu nanti perubahannya adalah meningkat atau naik Dan tadinya tidak ada menjadi ada Atau dari kecil menjadi besar dan sebagainya Kemudian kalau peluruhan atau penyusutan berarti dia perubahannya ini menyusut Karena menyusut berarti dia menjadi lebih kecil atau turun Antarinya besar menjadi lebih kecil Tadinya lembar menjadi lebih singkat dan sebagainya Kalau pertumbuhan itu perubahannya naik Peluruhan perubahannya turun Rumusnya ini hampir mirip Disini Mn sama dengan M0 dikali 1 ditambah P pangkat N Untuk yang peluruhan atau penyusutan Mn sama dengan M0 dikali 1 dikurangi P pangkat N Jadi kalau pertumbuhan itu 1 ditambah P Kalau peluruhan 1 dikurangi P Kalau disini naik berarti harus ditambah Dan diturun maka harus dikurangi Apa itu Mn? Apa itu M0, P, dan N? Nah disini Mn itu adalah keadaan setelah N period M0 itu adalah keadaan awal P itu adalah faktor atau dari laju dari pertumbuhan Biasanya dalam bentuk persen Laju atau faktor pertumbuhannya N itu adalah lama atau periode pertumbuhannya Nah ini waktu ya N itu waktu Jadi kalau dari keadaan awalnya itu M0 Kemudian ada laju pertumbuhan atau faktor pertumbuhannya Kemudian ada lama pertumbuhannya Maka ada namanya Mn Keadaan setelah N period Jadi kalau pertumbuhan itu misalnya Penduduk Jadi penduduk satu wilayah misalnya di tahun 2009 Penduduknya 500 ribu misalnya Suatu kota 2019 penduduknya 100 ribu Lanjut pertumbuhan misalnya 2% per tahun Kita bisa memprediksi Kira-kira di tahun 2024 Keadaan penduduk atau jumlah penduduk di kota itu Ada berapa jiwa Nah itu namanya pertumbuhan Jadi ada laju pertumbuhannya Ada faktor pertumbuhannya Kalau peluruhan atau penyusutan itu biasanya Harga barang misalnya Harga barang misalnya Handphone Kata-kata handphone ya Kamu punya handphone misalnya hari ini Handphone kamu itu kamu beli Misalnya harganya 2 juta Di tahun depan mungkin dengan Meret yang sama Dengan tipe yang sama Dengan tipe yang sama Harganya turun Jadi ada lagi 2 juta Misalnya tinggal tahun depan Di 1.800.000 1.700.000 Itu namanya penyusutan Ya ada faktor pertumbuhan Ada faktor penyusutannya Jadi kalau pertumbuhan itu naik Penyusutan itu turun Jadi kalau penyusutan tadi Contohnya ya penduduk Kalau penyusutan Misalnya contohnya adalah harga Harga satu barang Jadi tipe penyusutan Ini mengenai pertumbuhan dan penyusutan Rumusnya mirip ya Karena dia berkebalikan Disini ditambah Kalau pertumbuhan ditambah Penyusutan dikurang Jadi kita lanjutkan dulu Untuk contoh soalnya Contoh soal yang pertama Mengenai pertumbuhan Ya misalnya disini Penduduk suatu kota Di akhir tahun 2019 Berjumlah 100.000 jiwa Dan meningkat setiap tahunnya Sekitar 1% Dari tahun sebelumnya Tentukan jumlah penduduk kota tersebut Pada akhir tahun 2024 Ini perkiraannya Kira-kira di tahun 2024 ini Kita sudah menentukan di tahun 2024 ini Penduduk di kota itu Menjadi berapa Perkiraannya Yang pertama Kita harus mencari dulu Apa yang diketahui Yang diketahui ini adalah Ini adalah Keadaan awal Keadaan awal Berarti M0 M0-nya adalah 100.000 jiwa Kemudian Setiap tahun meningkat 1% Ini adalah Laju pertumbuhan Atau faktor pertumbuhan P ya Oke Ini adalah 1% Atau 0,01 Oke Sekarang Kita cari M-nya N-nya adalah Tahunnya ini Dari tahun 2019 Ke 2024 Jadi 2024 Dikurangi 2019 5 tahun 5 tahun M-nya Sama dengan M0 Dikali 1 Ditambah P Yang pangkat N Dan Rumusnya yang tadi M-nya M0 1 ditambah P Pangkat N M-nya adalah Keadaan Di tahun 2024 N-nya adalah 100.000 1 Ditambah 0,01 1% Pangkat N N-nya 5 Ya Selama 5 tahun Dari 100.000 Di 1 Ditambah 1,01 Ragi 1,01 Pangkat 5 100.000 1,01 Pangkat 5 itu Adalah 1,05 0,01 0,05 Angkanya Masukkan Yang lagi Kita Ambil Sekitar 5 Atau Nama Angka Dibuangkan Bentang Dari Apa Nanya Ini Dikanti 100.000 Berarti 1 2 3 4 5 Komanya Mundur 5 Angka 1 2 3 4 5 1 0 5 0 1 2 3 4 5 0 0 0 0 20 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 Di tahun 2024, diperkirakan jumlah penduduk pada kota tersebut adalah 105.010 jiwa. Di 2019 ada 100.000, setelah 5 tahun, dengan laju pertumbuhan 1% menjadi 105.010 jiwa. Perkiraan. Untuk cara mengajakannya. Contoh soal yang kedua, mengenali peluruhan atau penyusutan. Contohnya begini, banyaknya bakteri pada suatu luka infeksi adalah 1 juta bakteri. Pada luka infeksi itu, diperlati misalnya, disitu ditemukan bakterinya berubah 1 juta. Setelah diberikan obat berupa penicillin, penicillin itu adalah antibakteri, dalam waktu 4 jam berhasil membunuh sekitar 5% bakteri. Dalam waktu 4 jam, 5% dari jumlah tadi berhasil membunuh. Berapa banyak bakteri setelah 24 jam? Disini berarti jumlah bakterinya nanti akan turun, menyusut. Karena nanti akan habis dalam waktu 4 jam, menyusut sekitar 5%. Maka ini yang diketahui, keadaan awal, keadaan awalnya adalah jumlah bakteri yang di awalnya, 1 juta. Kemudian, dalam waktu 4 jam berhasil membunuh sekitar 5% bakteri. Ini adalah P atau faktor pertumbuhannya. Faktor penyusutannya ya, 5%. Jadi kita berikan 0,05. Kemudian, n-nya adalah periodenya atau lamanya. Berarti 4 jam berhasil setiap 4 jam 5%. Berarti kalau 24 jam berarti 24 dibagi 4. Karena 5% ini setiap 4 jam. Karena ini 24 harus dibagi dengan periodenya dia, 4 jam. Berarti ini 6. Nah, ada 6 periode. Berarti setiap 4 jam turun 5%, setiap 4 jam turun 5%. Berarti ada 6 kali periode penurunannya. Sekarang kita tentukan setelah 24 jam berarti berapa? MN sama dengan M0, 1 dikurangi V, pangkat N. 1 dikurangi 0,05. 1 dikurangi 0,05. Oke, ini 0,95. Pangkat N. 1 dikurangi 0,95. Pangkat N. 6. Itu hasilnya adalah 0,735. Lalu 0,916. 1 dikurangi 0,95. Lalu 1 dikurangi dengan ini berarti komanya mundur. 0 nya ada 6 berarti komanya mundur 6 angka. 0,55. 4,25. 0,5. 2,3. 0,5. 0,0. 0,9. 0,6. 0,9,1. 0,735.091,6. ini karena penunggu jumlah itu tidak ada koma maka ini kita bulatkan karena komanya 6 berarti bulatannya ke atas jadi 795.00 yang tadi nanti kita dengan setiap 4 jam berkurang 5% maka setelah 24 jam ini bakteri itu tinggal 735.092 bakteri perkiraannya itu mengenai pertumbuhan dan penundaan semoga dapat dipahami ini tidak terlalu baik ya karena tadi saja tadi pertumbuhan itu berumusnya sangat berbeda di pertumbuhan dan pengirangan di faktor pertumbuhannya ya terima kasih sampai jumpa lagi di pertumbuhan yang kedatang jangan lupa like dan subscribe